Hai weh asli asli Gareth ini mah asli Gareth ini warna Raja nyampe jam berapa tadi Cipitong sampai jam 9 ntar pulangnya berapa selamat malam semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya Kak Isi Jambat yang selalu ada di Pasar Induk Cipitong bakasi ini sekali lagi ngelang subrek-subrek karena subrek itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya eh pokoknya untuk informasi gue lengkap ikuti aja videonya sampai selesai ya Selamat malam semua kita berada di Pasar Induk Cipitong Bekasi ini ya ini suasana udah malam udah banyak ECRan ya dan seperti biasa yang pada pengen pesan tinggal WA aja ya dan siapa tahu ada yang pengen mengirim gitu ya rendu Cipitong tinggal WA aja tapi kalau cuma tanya-tanya di WA kadang-kadang nggak saya balas ya Bang ya karena di sini saya udah membacakan info-info semua ya di sini ya ini suasana malam dan kalau udah malam supir-supir dari Garut udah pada mampir ke tempat saya nah ini nih abang asli Garut ini mah asli Garut ini Wana Raja nyampe jam berapa tadi Cipitong nyampe jam 9 ntar pulang jam berapa jam 3 jadi nungguin nota dulu gitu berarti dari kampung itu di titipin sama abang supir gitu ya di titipin sama abang supir abang supir minta nota gitu ke bandar iya oke dah sukses terus buat Wana Raja oke mobilnya DJT tadi membawa cabai ya supir kita itu tadi membawa cabai punyanya bos kita tuh punyanya bos rt obek ya tapi cabainya kurang cantik sebenernya cabai di malam hari ini untuk CMK viral ya langsung ya langsung lanjut ya kita bacakan di sini berhubung di sini udah pada gelar cabai ya langkah baiknya langsung kita bacakan harga di percabean aja apa ya untuk cabai CMK di malam hari ini sebenernya viral ya bang ya tapi yang cantik itu enggak ada bang saya aja turun dari daerah garut yang satu cabainya udah merengkel punyanya bang rt obek itu yang petani haruman sukses buat petani haruman ya cabainya kurang cantik saya jual 23 nota 20 eh terus ada lagi dari daerah garut juga eh cabainya kecil juga sebenernya kalau cabai CMK malam hari ini yang cakep itu enggak ada sama sekali bang kosong total itu pokoknya dari 30 33 34 35 kalau udah eceran mode beda ada harganya ya pokoknya di malam hari ini yang viral sebenernya CMK gitu cuman emang barang yang tercantik sedunia itu agak jarang gitu ya dan untuk rating hijau masih diangkat Rp17.000 dan ada caplak di situ ya itu harga caplak sekarang masih standar seler diangka 4540 rawit hijau tanjungnya di Rp20.000 ya siler di Rp20.000 rawit putih diangka Rp10.000 Rp15.000 rupiah saja ya dan untuk di malam hari ini ini salah satu ori tercantik sedunia ya Bang ya ya ori saya banyak ya masih ada tuh berapa di selagi tuh nah Hai untuk ori di malam hari ini emang siang ori sebenarnya kuat ya bahkan bandar sampai ngejual diangka Rp28.000 rupiah untuk ori ya Bang ya tapi malamnya enggak kuat kalau saya daripada malamnya enggak kuat dibiarin karena cabai ori biasanya ori tercantik sedunia gitu tawaran 20 22 23 24 25 saya antepin aja lah biarin orang-orang udah banyak yang ngejual Rp25.000 untuk cabai ori ya pokoknya malam ini lancarnya cabai ori itu di 25.000 rupiah saja ya lancar di 25 walaupun dari tadi siang ngejual 25 26 27 28 sampai 30 tapi malam hari ini ori kagak kuat untuk kerembang pun enggak kuat di Rp20.000 perentol borga mentilan kalian kalian dan sebagainya untuk perentol aduh aduh pokoknya di hari ini ya yang jadi teka-teki itu yang banyak kurang paham di di-dengertiin adalah CMK Bang CMK dari siang itu Bang ya dari CMK Jawa ya daerah Jawa itu Jawa Tengah Jawa Timur kan banyak CMK siang-siang pun itu ngejual CMK dari 25 27 ya bahkan saya sendiri tadi siang nembak CMK itu Rp27.000 itu pokoknya harga enggak 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 menentu enggak menentu bahkan harga mahal ini pun adanya dicenteng semua gitu kayaknya untuk di dunia perjaban saya bahas selesai dan kita punya tomat tadi pagi ya kita punya tomat dijual angka Rp13.000 ya sampai malam pun untuk harga tomat ini kuat untuk serpo ya bahkan ada yang ngejual kalau centeng itu udah ngejual 14 ya GH sampai 15 ya untuk tomat dan langsung aja di depan kita ada salah satu timun dengan harga timun sekarang tercantik sedunia banyak yang ngejual timun Rp3.000 yang Rp2.000 pun banyak yang Rp2.000 timun untuk kacangnya di malam hari ini yang tercantik sedunia saya notak kacang di angka Rp8.000 tapi yang kurang cantik cuma notak kacang di angka Rp5.000 saja karena jual cuma Rp6.000 ya dan di sana juga ada pare ya terong ya di sini ada buncis juga harga buncis Rp8.000 Rp8.000 ini timun dan pare harga pare sekarang udah ada di angka Rp9.000 Rp8.000 ya itu nggak habis parenya terong merah harganya Rp9.000 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 Rp5.000 terong bulat apel terong bulat kupat terong bulat gelatik Rp7.000 Rp7.000 itu yang saya sebutin harga karungan kalau beli ecer yang lima kiloan itu harganya beda ya Bang ya dan di sini langsung aja ada salah satu kembang kol kerawang tapi kembang kol kerawangnya kurang cantik ya makanya sampai ngejual Rp7.000 Rp8.000 yang cantik banget itu masih di angka Rp13.000 Rp12.000 Rp12.000 kembang kol wandung Rp7.000 Rp6.000 ya untuk brokolinya Rp20.000 selada keriting masih standar nah di angka Rp20.000 kalau beli dua kilo gocap Rp25.000 Pak coy masih bertahan di angka Rp8.000 ada loncat juga di depan kita sekarang udah menurun di angka Rp8.000 saja Pak coynya di depan sana ada pak coynya ada juga itu kacang tanah Rp11.000 kalau eceran Rp15.000 seledri ya seledri nya katanya udah naik lagi Rp20.000 daun bawang Rp18.000 Rp19.000 ya dan itu yang karung hijau adalah ngkol medan ya dengan harga jual ngkol medan sekarang udah di angka Rp220.000 ngkol daerahnya Rp10.000 Rp10.000 untuk kentang memang masih viral untuk kentang di yang ini masih bertahan di angka Rp15.000 kentang yang supernya yang nomor 2 nya Rp14.000 kalau kentang Bandung harganya Rp12.000 Rp13.000 ya dan langsung di depan kita ini ada salah satu jengkol kulit jengkol kulit ini sekarang cuma ngejual 15 tapi jengkol biji yang super kemarin saya beli 5 kg kena 45 jengkol buntutnya 35 ada yang 40 juga dan disitu juga ada daun meninjau 15 meninjau 20 kulit meninjau masih di angka Rp20.000 rupiah saja ya dan seperti jahe tadi kita turun jahe hari ini sebenarnya kita turun banyak terong merah jahe ya tomat kacang cabai ori cabai keriting kita banyak kali ini turun dan jahe pun tadi kita turun ya harganya menurun sampai harganya di angka Rp13.500 turun lagi kalau eceran memahal bang 2 kg beli kena Rp20.000 kencur 25-23 ya terus untuk kunyitnya sama 13-14 ya kunyitnya dan lengkos sama 13-14 ribu rupiah ini tentang Bandung ya timun ya banyak dan ini juga bawang yang sudah sebutin tadi bawang ini jengkol medan dikupas ini bawang seledri ya udah saya sebutin semua dan ini juga pakai tadi udah kita sebutin harga Pak Choy di Rp8.000 rupiah ya ada jamur juga ya jamur inokima itu 161 du sisi 50 dan di sini juga ada bawang kating ini kita sonter bawang ini bawang berbes ya dan ini bawang kating kalau bawang berbes masih stabil standar ya masih di angka ada yang 40 ada yang 45 bawang batunya 40 ya dan bawang kating masih 43 yang gelundungan itu 35 bawang bombay masih 45 dan disini ini juga ada jeruk nipis goceng jeruk peras goceng jeruk lima goceng ya pada kuning ya dan penampakan timun di depan sana ya Bang yang banyak banget itu timun restan semuanya kalau jam segini dimana-mana ada banyak yang buka gelaran kayak gini Bang tuh ya Pak Choy kayak gitu kalau disebutin ndak dan ada portal medan beras kaki dengan harga jualan 120 dengan berat bersih 10 kilo yang posisi dusan ya yang kantongan itu 100 ada yang 90 untuk jagung di malam hari ini viral sampai di angka Rp6.000 tapi banyak yang beli jagung itu diangka Rp7.000 8.000 kalau dibang eceran bahkan sampai Rp9.000 dan disini juga ada labu siam harga labu siam masih standar harganya diangka Rp5.000 dan labu acar masih diangka Rp8.000 dan untuk boncis imbang standar masih diangka Rp8.000 saja di sini juga ada tomat juga tuh ya udah dibuka semuanya ya tomat ya dong semuanya udah pada digelar ya mau di ecer ya mau di ecer Bos ya hari udah larut malam ya saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimuarkan rezekinya amin amin Ya Rabbal Alamin kita kembali lagi di video besok siang ya di harga-harga yang mungkin bakalan naik lagi intinya salam cukup saja buat seluruh tani sedunia salam cukup saja buat seluruh dagang sedunia salam cukup saja buat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati hai hai